Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Diri TV Duh, Mbak Rieskri Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan pihaknya akan mengkonfrontasi Putri dengan tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Jay, salah satunya dengan Kuat Ma'ruf. Untuk informasi selekapnya ada rekan Jane William saat ini di Barat Skrim Mabes Polri. Selamat pagi Jane, apakah Putri Candrawati sampai dengan saat ini sudah tiba di Barat Skrim? Selamat pagi Reno dan Pemirsa. Hingga saat ini kami memantau Putri Candrawati belum tiba di gedung Barat Skrim Polri. Dan kami juga belum melihat kedatangan dari tim kuasa hukumnya. Sejatinya Putri Candrawati dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh tim Suspolri pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami melihat belum ada kedatangan baik dari pihak Putri maupun dari pihak tim kuasa hukumnya. Dan jika kita melihat kembali atau mereview kembali bahwa pada Jumat pekan lalu Putri Candrawati sudah sempat diperiksa untuk pertama kalinya. Pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan pemeriksaan pada Jumat pekan lalu berlangsung sama sekitar 12 jam dan dihentikan karena alasan kesehatan dari Putri Candrawati sendiri. Dan diketahui juga pada saat hari Jumat pemeriksaan pertama Putri Candrawati sebagai tersangka tersebut, Putri Candrawati sempat mengecoh begitu ya istilahnya kepada pihak wartawan. Sehingga pada saat ia memasuki gedung baris krim Polri itu sempat luput dari pemantauan tim media yang ada di baris krim Polri ini. Nah saat ini posisinya kami berada di depan gedung awaludin jamin yang ini seharusnya merupakan akses masuk dari Putri Candrawati apabila ingin masuk menjalani pemeriksaan di dalam gedung baris krim Polri. Nah namun ada pintu lain yang juga bisa mengakses untuk masuk ke ruang pemeriksaan yaitu di bagian belakang ini ada tim media juga yang memantau. Dan hingga saat ini dari pemantauan kami belum terlihat kedatangan dari Putri Candrawati. Reno? Jane, apa yang akan dikonfrontasi oleh penyidik dari Putri dan tersangka ataupun saksi lainnya? Ya Reno, yang akan dikonfrontasi adalah terkait kejadian di Magelang. Karena diketahui ada beberapa perbedaan dari keterangan tersangka maupun saksi terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Nah konfrontasi akan berlangsung antara Putri Candrawati kemudian tiga orang tersangka lainnya yaitu Barada Eliezer, kemudian juga ada Kutma Ruf dan juga Riki Rizal. Dan ada satu orang saksi yaitu Susi yang merupakan asisten rumah tangga juga akan dikonfrontasi nanti dari tim Susi akan mencocokkan begitu. Keterangan dari empat orang tersangka berarti termasuk Putri dan juga satu saksi untuk melihat kecocokan dari keterangan mereka maupun ada hal yang terdapat perbedaan di situ nantinya akan dicocokkan. Dan diketahui juga kemarin sudah dilangsungkan rekonstruksi selama kurang lebih 7,5 jam di kediaman Kirby Sambo. Dan di situ juga ada adegan terkait kejadian yang terjadi di Magelang, ada 16 adegan dari 78 adegan yang dilakukan pada saat proses rekonstruksi. Nah di situ ada perbedaan keterangan. Nah inilah yang akan digali lagi dari pihak tim Susi untuk melihat apa yang miss atau melihat ketidakcocokan keterangan tersebut di sana. Dan diketahui pada saat pemeriksaan pertama lalu Putri Candrawati ini belum ditetapkan atau belum ditahan begitu. Nah kita akan lihat bagaimana perkembangan untuk pemeriksaan hari ini karena diketahui Putri Candrawati ini juga sudah dicekal untuk tidak dapat berpergian ke luar negeri begitu. Dan dikatakan dari tim kos hukum bahwa Putri Candrawati ini tetap pada keterangannya bahwa ia merupakan korban pelecehan seksual. Kita lihat nanti bagaimana hasil konfrontasi dan kita melihat bagaimana mencocokkan keterangan dari masing-masing tersangka ataupun ada saksi juga. Dan melihat mana yang miss dari berita acara pemiksaan karena diketahui masing-masing tersangka ini juga sudah diperiksa. Kemudian rekonstruksi juga sudah dilakukan. Jadi seharusnya hal ini bisa membuat semakin terang atau semakin jelas terkait apa sebenarnya fakta dibalik meninggalnya Brigadir Joshua Reno. Dan pemiksa kami akan terus pantau pada saat Putri Candrawati nanti sudah tiba dan bagaimana perkembangan pemeriksaan oleh tim Suspoli hari ini untuk sementara kami kembalikan ke Reno di studio. Semoga fakta bisa segera terungkap dan tidak ada lagi yang tersembunyi ya. Jane terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Baris Krim Apus Polri pagi hari.